Pemirsa kedekatan Presiden Jokowi dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo semakin disorot. Jokowi bahkan mengatakan telah menyampaikan pesan khusus untuk Ganjar sebagai calon Presiden yang diusung PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Jokowi setelah melaksanakan selat id di Masjid Sheikh Zayed Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 22 April 2023. Pesan khusus itu disampaikannya sesaat setelah pengumuman bakal calon Presiden yang diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Megawati Soekarno Putri Jumat kemarin. Sebagai kader PDIP, Jokowi pun setuju dengan keputusan partai terkait penunjukkan Ganjar sebagai bakal calon Presiden. Sementara itu, Jokowi juga meyakinkan bahwa bakal calon Presiden yang diusung PDIP tidak akan berubah. Tak hanya itu, Jokowi juga sempat menyinggung terkait bakal calon wakil Presiden yang kemungkinan akan mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Kini mereka hanya tinggal menunggu siapa calon wakil Presiden yang akan mendampingi Ganjar maju di pemilu nanti. Jokowi menyampaikan bahwa proses pencarian Cawapres saat ini masih berlangsung. Dia menyebut ada sejumlah figur yang cocok menjadi pasangan Ganjar menghadapi pemilihan Presiden mendatang. Hal yang sama juga dikatakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku sudah mendapatkan nasihat dari Presiden Jokowi setelah dirinya ditetapkan sebagai calon Presiden dari PDIP. Dia mengatakan momen tersebut terjadi saat menemani Presiden kembali ke Solo dari Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat pada Jumat kemarin. Namun Ganjar enggan menanggapi lebih lanjut ketika ditanya soal figur calon wakil Presiden. Menurutnya keputusan itu masih dalam proses dan belum bisa disampaikan saat ini. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote yang hari ini merayakan Idul Fitri. Selamat hari Raya Idul Fitri, 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. dan hari ini memang ini adalah solat Id yang pertama yang dilaksanakan di Masjid Raya Seh Said di Solo. Kebetulan Sehid di Solo hingga solat Idnya di sini dengan Pak Gubernur Sehat Tengah. Menurutnya di sini apa Pak, kalau di luar bersama keluarga? Ya, nanti biasa kita dengan keluarga deso, saudaranya banyak banget. Pak, terkait Pak Ganjar yang sudah ditetapkan di HP, sepertinya mau Pak, apakah sudah memberikan selamat kira-kira lalu atau ada pesan-pesan untuk Pak Ganjar? Ya, kemarin kan sudah, kan sudah lihat semuanya pelaksanaan keputusan yang dilakukan, yang diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Ejah Megawati Soekarno Putri. Ya, satu persatu. Calonnya sudah semakin jelas siapa capresnya. Sama kayak Pak Presiden, selamat hari raya Delfitri, mohon maaf layar daun batin dan sehat semuanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!